Di tengah langkahnya minyak goreng di pasaran, Pore Serang Kota mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng bersubsidi di perumahan Bukit Damai, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pelaku yang sehari-harinya merupakan pedagang sembako mempunyai dua unit rumah yang digunakan sebagai gudang sembako. Di salah satu rumah, polisi menemuan ribuan kemasan minyak goreng berbagai merek. Polisi menduga minyak goreng tersebut sudah berada dalam gudang ini lebih dari satu minggu. Polisi telah menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam penimbunan minyak goreng. Polisi masih memeriksa untuk mengetahui peran masing-masing pelaku. Dari lima orang yang ditangkap, dua di antaranya merupakan suami istri berinisial AH dan RS yang merupakan pemilik ribuan liter minyak goreng. Dari rumah pelaku, polisi mencita barang bukti berbagai minyak goreng yang berada di dalam botol dan kemasan plastik berisi satu liter dengan total barang bukti mencapai 9.600 liter minyak goreng. Yang di dalam dusnya berisi 12 saset atau 12 botol juga dari berbagai merek yang tiap saset atau tiap botol itu kemasan berisi satu liter. Jadi bila kita totalkan, ada 9.600 saset atau botol minyak goreng dari berbagai macam merek yang kita amankan atau berjumlah lebih kurang 9.600 liter. Menurut petugas keamanan komplek, pemilik rumah dikenal sebagai seorang pedagang yang biasa berjualan minyak dan juga ayam potong. Ia mengaku sempat melihat mobil mengantarkan minyak goreng pada malam hari dan menurunkan barang-barangnya di rumah pelaku. Setahu saya sih ya jualan. Dari dulunya juga setahun saya mah jualan minyak tapi bukan di sini, citra gading sama ayam gitu. Ayam potong. Yang tahu saya itu. Kalau mungkin sering ada mobil gede ke sini gitu, akhir-akhir ini atau gimana gitu mungkin. Bukan mobil gede sih, mobil kecil merewasbak gitu. Sering ke sini ya? Ya, barang minyak tuh. Udah? Belum ya setelah setengah bulanan madal. Pelaku akan dicerat dengan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pangan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dan mencari distributor yang memasuk barang ke pelaku. Ariel Maranus dan Ritramdhani melaporkan dari Kota Serang.